Intro Nur Aidah, warga Jalan Beringin, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang, Deras, Batubara, ditemukan tewas bersimba darah di rumah miliknya. Berawal dari kecurigaan Rahmi, anak kandung korban yang tak melihat sang ibu yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang warung kopi, namun tidak membuka dagangannya dengan kondisi pintu depan digembok. Karena merasa curiga akhirnya bersama dengan kepala lingkungan setempat pintu depan pun didobrak dan menemukan sang ibu sudah tewas bersimba darah dengan luka di bagian kepala dengan kondisi setengah bugil. Suasana kejadian tersebut membuat warga heboh dan menjadi tontonan karena penasaran ingin mengetahui siapa yang tega melakukan pembunuhan keji tersebut. Polres Batubara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang langsung mengadakan olah TKP dan identifikasi serta memasang garis polisi untuk mengamankan TKP. Menurut Kapolres, pihaknya kini sedang melakukan penyelidikan atas terjadinya tindak kekerasan yang menghilangkan nyawa korban dengan inisial N. Terima kasih telah menonton! Sekitar 55 tahun Pekerjaannya ini buka warung Buka warung mulai dari kemarin Jadi mulai tutup sekitar jam 10 malam Kemudian warung ini tidak buka-buka oleh anaknya Melihat ternyata di dalam sudah meninggal dunia Ibunya ya Perempuan ya Meninggal dunia dan ada Tanda kekerasan ya Tanda kekerasan Di kepala Setujur Muka dan kepala Ini dilakukan oleh orang yang masih dalam penyelidikan kita Nah demikian Jenasah N kini sudah dikirim ke rumah sakit untuk keperluan otopsi Dari Sumatera Utara Soleh PLK Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!